Halo Sobat IT, kita bertemu kembali kali ini dengan satu sesi pembelajaran yang berjudul Python for Machine Learning Jadi kita akan belajar tentang bahasa Python yang digunakan untuk machine learning Machine learning itu adalah salah satu cabang dari artificial intelligence atau pecerdasan buatan Baik, sesi kali ini masih introduction ya, jadi kita akan mengenal terlebih dahulu tentang bahasa Python Oke, bahasa Python ditemukan oleh seorang ahli matematika dari Belanda yang bernama Guido van Rossum Dia menemukan bahasa programan ini pada tahun 1990 Nah mungkin teman-teman berpikiran bahwa Python itu berasal dari kata ular gitu ya Tapi ternyata tidak, Guido van Rossum memberi nama Python itu karena dia terinspirasi dari salah satu grup komedi asal Inggris Di mana dia merupakan salah satu penggemarnya yang bernama adalah Monty Python Jadi, karena dia menggemari Monty Python sehingga dia membuat bahasa pemrograman yang dia buat itu bernama bahasa Python Baik, pertanyaan pertama yang harus kita jawab dulu adalah Kenapa sih kita harus belajar Python? Apa kelebihan bahasa pemrograman ini? Nah, yang pertama banyak orang suka Python ya mungkin karena dia populer ya, populer Bahasa Python menurut survei tb.com tahun 2017-2018 Masuk dalam jajaran tiga besar bahasa pemrograman Bahasa Java masih yang pertama disusul C Kemudian disusul Python pada posisi ketiga C++ pada posisi keempat dan bahkan Visual Basic.net berada di posisi kelima Itu survei dari tb. Nah, salah satu survei yang lain Yaitu dari IEEE Spectrum Bahkan mengangkat Python di posisi satu Data ini bersumber dari extreme-text.com Python di posisi satu disusul C, Java, C++, dan C-Cress Kita lihat bahasa R ada di posisi ke-6 ya Oke, yang kedua Python is trending topic Hampir sama dengan populer ini sebenarnya ya Jadi, bahasa Python merupakan bahasa pemrograman yang Kalau kita lihat grafiknya, dari tahun ke tahun penggunanya semakin banyak Grafik ini membandingkan antara pengguna Java dengan pengguna Python Kita lihat yang atas Pengguna Java justru dari tahun ke tahun Ya, memang naik turun tapi trennya tenderung turun Beda dengan Python Grafiknya memang naik turun tapi trennya tenderung naik Dari tahun ke tahun Grafik ini adalah grafik TOB Programming Community Index dari 2002 sampai 2018 Nah, kalau kita lihat Posisi saat ini Nah, ini adalah analisa dari Philip Wu Pada tahun 2014 Melihat bahwa di Amerika Universitas-universitas ilmu komputernya sudah Sudah sebagian besar menggunakan Python Sebagai bahasa pemrograman wajib Kalau kita lihat dari 39 Universitas yang memiliki program ilmu komputer Lebih dari 25 Menggunakan Python Lebih dari 25 universitas menggunakan Python Jadi Bahasa pemrograman Python ini bisa dikatakan trending topic memang saat ini Oke, yang berikutnya Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman yang sangat simpel untuk digunakan Kita bisa lihat dari gambar ini perbandingan antara C, Java dengan Python dalam menulis Hello World Hello World itu kata pertama yang biasanya kita tulis ketika kita membelajari sebuah bahasa pemrograman Bahasa C bisa menulisnya di dalam 4 atau 5 baris Demikian juga dengan Java Python cukup menuliskan 1 baris saja Jadi, bahasa Python bisa dikatakan bahasa pemrograman yang memiliki kode-kode program yang sangat simpel Nanti kita lihat prakteknya Oke, nah ini adalah contoh untuk class dan inheritance pada Java Serta class dan inheritance pada Python Kita lihat Java dengan program yang sama, dengan output yang sama Ada sekian banyak baris Sedangkan Python cuma beberapa baris saja Separuh dari apa yang diketikkan di dalam koding-koding Java Artinya apa? Simple code Bahasa pemrograman yang simpel, mudah dipahami, dan mudah dipengerti oleh programmer dalam hal ini Nah, grafik ini menunjukkan rata-rata ukuran project yang dibuat dengan berbagai bahasa pemrograman Kita lihat Kalau dalam ukuran million line of code C++ ini yang ukuran baris-baris kodenya paling banyak Sampai 7 juta, hampir 7 juta baris kode ya Untuk sebuah project Tapi Python tidak sampai 2 juta baris kode Artinya, Python has a simple code Bahasa pemrogramannya mudah dimengerti Ukurannya kecil Jumlah baris kodenya lebih sedikit Dan tentu saja sederhana Nah, ini tentang kecepatan Kita bicara kecepatan Masih, perbandingannya masih Python dan Java ya Mohon maaf buat para penggemar Java Java is better dalam hal execute Faster to execute Tapi Python memiliki keunggulan Faster to learn Mudah dipelajari Smaller and compact code Bahasa pemrogramannya berukuran kecil Nah, dalam hal produktivitas Tentu saja Python memiliki keunggulan Survei dari quora.com mengatakan Produktivitasnya 3-5 kali lebih produktif Dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain Artinya, karena dengan mudah dipelajari Kode-kodenya simple Sehingga produktivitas para programmernya Tinggi Nah, yang berikutnya Python has complete library Jadi, bahasa programan Python memiliki Banyak sekali library Yang sudah siap pakai Ketika kita mau membuat Program atau aplikasi Nah, modul-modul ini tentu saja Sangat membantu kita Contoh ya, matplotlib Matplotlib ini Modul-modul yang digunakan untuk Kita membuat grafik Ada modul lengkap Mau kita membuat grafik model apa saja Ada gitu ya Nah, kemudian ada Nambi misalnya Nambi ini modul untuk Kalau kita membuat metrik misalnya Operasi matematika Statistik dan sebagainya Kemudian Ada Modul pandas misalnya Pandas itu Modul-modul yang digunakan Untuk mengelola file Mengelola data Dan sebagainya Jadi, library-nya sangat lengkap Yang tinggal kita pakai saja Yang tentu saja sangat membantu kita Untuk mempercepat Pembuatan sebuah program Nah, keunggulan Python juga library-library Dalam Bidang AI Untuk mesin learning Deep learning Library-nya sangat lengkap Nanti kita akan belajar Di pada sesi-sesi berikutnya Masih tentang keunggulan Python Nah, ini ada sedikit joke Nah, mungkin ini hanya sekedar joke Karena Hanya menggambarkan Seberapa powerful Bahasa programan Python Contohnya, kalau untuk memotong sesuatu Javascript digambarkan seperti gunting Java atau C Itu diupamakan seperti pisau Yang memiliki kerigi Jadi, pisau multiguna Bisa dikatakan semacam itu Nah, perol itu Seperti samurai Python seperti gergaji Mesin Itu menunjukkan Seberapa powerful-nya Bahasa programan Python Oke So, are you ready to fight with this snake? Mari kita lanjutkan Pada sesi-sesi berikutnya 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 Pada sesi-sesi berikutnya